Selamat pagi, ada Dodio Sandra yang akan nemenin kamu Dan seperti Nadia bilang tadi, kalau aku punya stars, that's right, Aleta Stars Selamat pagi guys Selamat pagi Kece-kece banget, seger-seger banget pagi-pagi, astaga, kalah loh penyiar pagi sama kalian Iya dong, semangat muda Harus, harus, itu setuju sih, kalau memang ngomongin semangat di masa pandemi ini juga kita harus semangat ya Dan salah satunya adalah kalian yang terus semangat untuk berkarya, itu yang paling penting Karya itu bukan hanya di sosial media mungkin, kalau misalnya kita suka Instagram atau juga TikTok segala macem Tapi kalian sudah membuktikan merilis single, merilis lagu yang tadi udah kita nyanyiin bersama-sama Aku pakai lagu closing juga Tapi aku penasaran, kalian bertiga, ini ada Fanny, ada Tia dan juga Fikri Iya Pertama kali awal ketemu tuh gara-gara apa sih? Awal ketemu, sebenarnya Aleta Stars ini terbentuk di tahun 2019 Tapi kalau kita trio itu terbentuk di tahun 2020 Oke, tapi awal ketemu banget gara-gara apa? Audisi Siapa yang mempertemukan? Audisi Online Oke, audisi online, biar teman-teman pada tahu nih kalau besok-besok request Oh, aku pengen dengerin lagunya Aleta Stars, kak, karena dengerin obrolan kalian gitu Audisi online dan akhirnya ketemulah kalian bertiga Oke, karena sudah audisi, akhirnya ketemu, awalnya online dan sekarang udah ketemu secara off-air Siapa yang paling cerewet di antara kalian bertiga? Fanny Sudah sangat jelas ya Fanny yang paling cerewet Oke, siapa yang biasanya paling ribet sama outfit di antara kalian bertiga? Tia Kenapa Tia? Karena gimana ya? Tidak sih, lebih kayak, eh kalau ini gimana? Terus tuh banyak pilihannya sama dia Oke, kamu punya banyak referensi kali ya? Lebih ke susah nyari outfit sih Susah nyari outfit Mix and match-nya ya lama Oke, itu kalau pakaian, kalau karakter Tapi ketika take vocal untuk lagu ini, siapa yang paling banyak salah? Siapa yang paling banyak salah? Single itu, ketika membawakan single itu pasti akan menjadi PR-PR besar ya Ya kan, ketika, apalagi sudah dirilis Orang dengerin, tapi sebelum rilis radio Kalian kan denger tuh finalnya, hasil akhirnya Gimana pendapat kalian dari Fanny dulu? Sebenarnya dia ada fun fact-nya, Kak Oke, apa tuh fun fact-nya? Lagu ini tuh udah pernah kita produksi Tahun 2019 Ya, 2019 Oke Jadi pas diproduksi lagi 2021 ini Dengan aransemen yang berbeda Jadi kita excited banget buat dengerin Eh gimana hasilnya sekarang gitu kan? Oke Dan ternyata lebih manis, lebih candu Walaupun makna dibaliknya tuh sakit gitu Tapi kita dibikin anggun Lembur Oke gitu, oke Ada, kalau dari Fikri, kepuasan setelah mendengar versi 2021 ini seperti apa Fikri? Diluar ekspektasi sih sebenarnya Oke Ya kan? Karena ini lagu trio yang pertama kali, genre-nya seperti ini Dan bener-bener menikmati sambal nyanyinya tuh bener-bener merem banget Iya Oke, orang terdekat kalian responnya seperti apa? Orang tua, saudara, kakak, adik, atau siapapun Ketika kalian oke, merilis lagu ini dengan brand adalah Alita Stars Gimana saat itu? Dari siapa dulu yang mau jawab? Orang terdekat dari Tia Aku sih, aku temen bilang ini favorit gue nih Oke, ini favorit Kalau aku tuh mereka cuma ngirim emote yang pengen nangis gitu Terharu Oke, kalau Fanny gimana Fanny waktu itu? Sama sih, kalau keluarga deket ya pasti kayak, eh bagus banget yang ini lagunya gitu Oh jadul-jadul gitu ya Vibes-nya, nuansanya Oke, nuansanya Tapi kalau misalkan kalian kan udah digabungin sama trio nih, ada gak akhirnya ketika sudah bergabung ini kalian kayak melihat kiblat atau sosok di luar sana yang kayaknya, oh ini kayaknya cocok deh kita terapkan ke kita bertiga atau misalkan grup atau trio yang kalian akhirnya jadiin sebahan, apa namanya, referensi? Ada ya Ada Siapa tuh? G.A.C. 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 Oke, yang menurut Tangga Tangga Elva Singers Oke, oh agak tua ya Iya, karena emang terinspirasi dari itu Iya Oke, oke, oke G.A.C. Tangga yang dulu sama Elva Singers Kalau dari luar negeri ada? Ada, aku Pentatonix Oh, Pentatonix Oh, I see Jadi emang kekuatan mereka adalah di vokal Iya Kalian setuju gak kalau aku bilang kekuatan kalian di vokal? Setuju dong Oh, setuju dong Oke, tapi kalau ngomongin tentang vokal, dari umur berapa pertama kali kamu merasa bahwa vokal kamu tuh cocok jadi penyanyi gitu? Umur berapa, Pak? Aku nih, aku Jangan diri yang baru lahir udah langsung percaya diri jadi penyanyi ya, Kak? Aduh, jangan sedih, aku baru memulai nyanyi itu benar-benar pas masuk Aletastas Really? Benar Terus kamu ikut tadi sih? Iseng Oh, iseng Benar-benar iseng Daripada gak ada kerjaan, iseng-iseng berhadiah ya Oh, iseng-iseng berhadiah dan akhirnya terbukti kan? Iya, alhamdulillah Kalau Tia gimana, Tia? Kalau aku emang dari umur 3 tahun Oke Jadi pas aku nyanyi lagu, kalau gak salah ambilkan bulan bu Terus mama gue denger, iya bagus nih kamu suaranya nanti nyanyi di gereja ya Dan mulai dari situlah gue mengasa Kemampuan Dan akhirnya dilihat oleh banyak orang Lagu apa pertama kali yang kamu bawakan di depan umum yang kayak di depan keluarga yang jumlahnya lebih dari 10 orang? Duh, lagu apa Ingat gak? Ingat gak? Kan biasa kalau anak kecil kita suka ditodong kayak gitu gak sih? Iya, iya, iya Penyanyi dong, anak ibu lucu banget Lagu Rohani sih Oh, lagu Rohani oke Inilah, kamilah anak ala pembaca firman Kami lihat banyak cerita rima Sambil gitaran Baik, luar biasa Walaupun setelah itu perasaan deg-degan Deg-degan banget Ada yang ngasih angkong waktu itu? Ada, ada Gitu yang penting ya? Iya, itu penting ya Kalau kamu Fik, dari kapan kamu sadar bahwa vokal kamu, gue kayaknya cocok deh Kalau aku SD emang suka nyanyi dan sampai dibandingin gitu sama Tante tuh Ih kok Fikri lebih bagus ya suaranya daripada Riri, Riri kakak aku Oh kakak kamu Oh, kalian akhirnya jadi konflik gak? Biasanya kalau dibanding-bandingin juga konflik Iya, iya, biasanya gitu Aku jadinya senyanyi sampai SMP doang Kalau aku kan diterusin gitu Oke Iya, gitu Dari umur itu udah ngerasa Dan akhirnya kamu memang fokus ke musik? Apa yang bikin kamu kayak turning point-nya? Oke, kayaknya gue di musik deh gitu Iya, karena sebuah hobi juga dan Support Support Oke, akhirnya disitu Nah, aku pertanyaan yang sama ketia Ingat gak kamu lagu pertama yang kamu bawakan di depan orang Yang lebih dari 10 atau 20 orang? Lagu apa? Lagu apa ya? Lagu Sunda kayaknya deh Lagu Sunda itu yang kayak gimana lagunya? Coba dinyanyiin Lagu Kustian tau gak? Kustian Song Atu coba dinyanyiin dikit Kumaha, Kumaha, Atu Kumaha Diri kuring Kumaha, Atu Asalna Astaga, keren banget nih suaranya Gue lagi ngebayangin kan Viku masih kecil kan itu Suaranya Kumaha Tapi udah centil yang pinter gitu Berarti kalian emang multi-talent ya Dalam artian seperti aku bilang tadi Kalian tuh punya bakat dari mana-mana Dan akhirnya itu kewujud dan kebentuk Sampai seperti sekarang Support orang terdekat yang bener-bener menguatkan impian kalian menjadi seorang penyanyi Support yang seperti apa sih yang kalian dapet? Aku duluan boleh gak? Boleh dong Kita balapan nih mau duluan Boleh 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 Jadi kalau aku support dari orang tua sih Dimana mereka tuh ngebebasin aku Kamu mau kuliah Atau kamu mau ngejar karir kamu Itu terserah kamu Kuliah sekarang semester? Aku masih ngejar karir Oh masih ngejar karir Oke 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 Dan itu sebenernya adalah support gede Karena temen-temenku semua tuh orang tuanya mereka memaksakan untuk Kamu kuliah dulu deh Jangan dulu kemana-mana gitu Berarti orang tua mirip sama orang tuaku Kayak yaudah akhirnya di radio dulu Ngemsi boleh segala macem nanti kuliah Beres belakang Oke Tapi tanggung jawabnya tetap berarti diketin Iya betul Oke sama Kalau kakak kece juga Aduh Kalau aku sebenernya support paling besar itu dari om produser aku Karena dia yang ngeyakinin aku kalau Kalau lu tuh bisa nyanyi gitu Karena sebelumnya aku kan gak ada minat Iya iya karena kamu bilang tadi iseng-iseng ya Kalau Fikri Kalau Fikri lagi Kalau aku dari orang tua dan sama kakak si kakak aku yang ngeriri itu Itu bener-bener support aku banget Kan bapak juga sempat-sempat nahankan Katanya gak boleh ke Jakarta lah Gak boleh ini lah mending kerja Kakak aku sih yang itu jadi Support banget Iya support banget Oke Nah aku balik lagi sekarang kau ngomongin tak tersisa ini Setelah lagunya memang seperti kalian bilang tadi 2019 sudah sempat ada And then D Buat dengan aransmen yang berbeda Semacam Boleh dibilang ini rebranding dari lagu ini sendiri Iya kan Iya Oke Saat yang paling kalian ingat banget ketika take vokal untuk lagu ini Ketika rebranding aransmen Apa momen yang paling kalian Oke kalau ingat momen ini pasti akan ingat ketika take vokal tak tersisa Ingat gak satu kejadian atau satu hal yang bikin kalian Kangen ke momen take atau workshop saat pengambilan lagu ini Ingat gak? Coba ingat-ingat dulu Pas workshop tak tersisa sih Oke Karena lagunya udah ada Jadi patokan kita tuh mungkin gak beda jauh dari yang udah ada gitu Tapi pas udah mulai workshop nih Diginin kali ya Ih gila sampai tertanggung Gila-gila sampai Iya bagus-bagus Iya Beda banget ya Padahal kita bareng-bareng Di momen-momen itu ya Iya Nah setelah rilis akhirnya di upload ke youtube juga Komen-komen tuh banyak tuh yang positif Entah dia memang cuman merasakan karena kedekatan dengan lirik lagunya Atau ngerasa relate dengan kisah lagunya Apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang atau fans kalian yang selama ini Mengikuti karya kalian dari instagram sampai ke youtube Satu-satu Ini gak terlalu serius kan obrolan ini Enggak dong Kita kan meng-appreciate mereka kan Iya Kalau aku Boleh Sweet kali ya Sweet kali ya Oke coba-coba Berantem dulu dong Boleh cakar-cakaran gitu Jangan Tadi gerak settingan Lanjut Oke kalau aku sih Pasti Makasih banget buat temen-temen Aletaholic yang udah ngikutin kita Support kita bahkan dari tiktok Oke Yang awalnya kenal kita dari bahasa daerah Sampai akhirnya ngikutin Aletastars juga Thank you banget guys Dan Apa ya Tungguin terus karya-karya dari Aletastars Karena kita selalu produktif untuk menciptakan karya-karya baru Oke Iya Udah disebutin semua Tapi gak apa-apa Untuk semua Aletaholic I just wanna say I love you so much guys Love you guys Oke kalau Fikri Apa yang ingin kamu bilang kepada mereka yang begitu ngefans banget sama kalian Dan men-support kalian banget Ya thank you Thank you juga sih Thank you Thank you Thank you so much Dan juga I love you gitu kan Terima kasih juga buat temen-temen yang Aletaholic Yang kemarin dari Jawa Barat Sampai dateng ke radio gitu Dijusulin Minta foto gini-gini Minta oleh Eh dikasih oleh-oleh Dikasih oleh Itu sangat-sangat Apa namanya Momen banget Yes Dan apa namanya Susah untuk dilupakan Dan susah untuk dapatkan momen seperti itu Kalau ngomongin single ini Tersisa ini Yang kalian ngerasa Kamu cukup relate Dengan part Atau lirik Dari lagu ini Kamu part yang mana Ngerasa kayaknya Ini part aku deh Seluruh lagu ya Enggak Jangan seluruh aku nanyanya part loh Aku duluan Oke Aku duluan Part ini kayaknya deh Terkadang lebih baik diam Untuk tidak mengatakan cinta Walaupun semua orang mendengar Namun percuma Oke Itu yang menurut kamu Iya In real life Yes Karena Oke pernah Iya Memilih untuk tidak mengatakannya Iya Oke Coba yang dua kenapa bengong ya Keliatin temennya Lagi ingat lirik nih Lagi ingat lirik Oh Part aku sendiri yang Aku Makin-makin mencintaimu Sia makin-makin Soalnya gue suka sama orang gitu ya Tapi Gak berani ngomong Tapi malah makin suka Iya sih Iya gak sih Cewek suka gitu ya Karena geng sih Kita rumpi Oke Akhirnya lebih memendam Iya Kalau Fikri part mana yang kayaknya Kamu ngerasa relate sama part Lirik lagu ini Part aku sendiri sih kayaknya Lebih baik diam daripada Mengungkapkan rasa gitu kan Kenapa kalian yang Orang-orang yang susah mengungkapkan Ya sana pas di bagian ref itu Bucin banget gitu loh Terlalu dalam ya Gak gitu gue Gak sama Gitu ya Iya Jadi kalian ngerasa disitulah Kedekatan lagu ini Baik Setelah ini kan kamu tadi bilang Tunggu saja proyek-proyek Selain nge-cover lagu Atau bikin konten dan segala macam Emang kalian sedang prepare apa Karena kalau lagu ini kan baru dirilis Otomatis kalian akan sibuk ke promo lagu ini dong Iya betul Yang lainnya yang mungkin sedikit boleh dikasih teaser Kira-kira sedang apa Atau mempersiapkan apa Eh bukan sedang apa Jadi kemarin kita baru selesai Tag vokal Lagunya judulnya nih ya Jangan tiga kali Eh jangan tiga kali gimana tuh Triple jangan Triple jangan Triple jangan 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 Itu adalah baru tag Vokal Baru selesai tag vokal Jadi kita akan nungguin itu Tapi kalau sedikit juga Jangan itu sendiri Apakah masih berkaitan dengan Jangankan Jangan mengungkap perasaan kamu Atau jangan apa lagi Atau jangan apa lagi Lebih ke Jangan di Jangan pergi gak sih Oke Oke Secara vibe music atau sound-sound music Yang akan dihadirkan Lebih masih kalem Kayak single yang sekarang Atau lebih berbeda Berat Berat Dan ada Apa Satu Keunikan gitu ya Di dalamnya Oke sound etnik Tungguin ya Ini belum boleh dibocorin ya Suka memancing Sound uniknya mungkin Sunda mungkin sound-sound Sunda Angklum Ya gak kepanci Oke Aku rasa buat finish Mulai ada gambaran Kalau besok-besok penasaran Sama lagunya Alita Stars Pengen request juga Jangan lupa requestnya Di Phoenix Radio Bali Dan aku rasa Kalian kan anaknya up to date banget ya Tadi ngomongin fashion Nyambung Ngomongin musik luar Juga nyambung dari pentatonik Atau juga Musisi-musisi yang lainnya Aku akan kasih Kalian challenge Boleh Are you guys ready Kita namanya dalam main di Caution Cover Version Oke Oke kita akan mainkan lagu Oke ada lagu And then ketika masuk ref Atau pokoknya lagu yang liriknya familiar Aku akan cut disitu Oke Jadi kalian tugasnya adalah melanjutkan Jaga kekompakan Karena aku ngetes kekompakan kalian juga Ini tidak ada hadiahnya Tapi lebih kepada yang di atas yang akan belikan Oke Lagu pertama Kau paling tahu Cara lemahkan hatiku Walau tak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Action Tentas mengapa ku masih Menaruh hati Padahal ku tahu kau telah Mengikat janji Keliru atau kau bukan Tak tahu Lukakanmu Tapi aku tak mau Gokil gila Gokil gila Gak banget Keren Iya seara dua gue gak keluar Rendah banget Emang kekompakannya mulai agak tergoyahkan ya Ada yang mulai emosi Karena range kita gak disini Gak apa-apa Oke Lagu kedua Saat bersama dirimu Semua kata rindu Oke Dari Satu Dua Tiga Semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa Ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua Kerinduan Yang terpendam Aku kasih nilai yang ini 200 Tadi 100, 200 Karena ini akan naik terus kayaknya ya Double dong Mantap luar biasa Kangen sudah dibawakan Lagu ketiga Kau bisa Merobek hatiku Tapi aku tahu Obatnya Manusia Manusia kuat Itu kita Jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Manusia Manusia kuat Itu kita Jiwa-jiwa yang kuat Itu kita 300 gokil Manusia-manusia kuat Dan hebat seperti kalian ini Harus menerima tantangan lagu berikutnya Siap dong Lagu berikutnya Masih ada satu lagu lagi? Ada satu lagu lagi ya? Udah ya? Oh satu lagu lagi? Oke satu lagu lagi Sikap Sikap Ini poinnya adalah 10 ribu rupiah Oke Oke Lagu terakhir Beri kasih Walau tak kembali Oke Coba Boleh langsung ke ref yang kita Boleh Boleh dong Satu Dua Tiga I will always be the one who pull you up When everybody push you down And it's only me Believe me Girl it's only me And it's only me Gue gak tau Keren Luar biasa It's only me sudah kalian nyanyikan Tapi Kayaknya kalau dari tadi kan katingan beberapa lagu Cuman yang emang lagi viral aja Kalian nyanyiin Aku pengen dengerin suara kalian Boleh Boleh ya? Tapi apa yang sebelum kalian perform Apa yang ingin kalian sampaikan Kepada temen-temen di Bali Yang menyukai lagu kalian Hai temen-temen semua Yang lagi dengerin kita disini Jangan lupa Dengerin terus Tak tersisa Dan request sebanyak-banyaknya Setiap hari wajib sih ya Harus Ayo bantu kita Masuk top chart Oke Amin Tambahin dong Dengan cara yang berbeda Mungkin mau bahasa daerah Atau apa Oke buat Jangan Buat kalian semua Jangan cuma request lagu Tak tersisa Tapi request juga lagu Lagu kita ada yang lain Baru Baru tak tersisa Nanti pepet music directornya ya Oke Siap Dengerin juga Musik-musik lain Dari kita Di semua platform music Dan juga video clipnya Ada di channel youtube Aletastas Oke Karena Udah disebutin semua gak ya Ya apalagi Kamu ngerti Jangan lupa Konten youtube Ikuti nanti challenge Atau apa Boleh Ya dan juga Kalian yang penasaran Sama MV nya Lihat di youtube Dan disitu juga ada Aktivitas kita Ada vlog juga Ada Pokoknya banyak nih Pokoknya Terus Ikuti aja Subscribe Comment Share Like Comment Di Aletastas Oke Semuanya pokoknya disitu Kalian udah ingetin Aku seneng banget bisa ngobrol sama kalian Berbagi informasi Kobi kalian juga hari ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax